Ini nanti contohnya seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Simple gampang kan? Kok tidak gerak? Tidak, ini kan hasil jadinya. Jadi ini kita akan bikin vinyit. Vinyit itu gambar produknya lebih kontras dibandingkan dengan frame-nya ini. Frame kanan-kirinya ini. Itu lebih gelap. Nanti anak-anak bisa lebih gelapin lagi juga tidak apa-apa. Cuman ini komposisi yang sudah standar. Nah kalau misalnya yang ini adalah bayangan ya. Nah kemarin kan sudah ya. Harusnya mengulang. Ini bisa warna hitam juga bisa warna yang lain. Terus itu kan doyangannya kan yang bawahnya kan hilang. Nah ini karena, ini kan air ya. Oke. Nah maka ini bukan hitam. Bayangannya ini bukan hitam. Jadi beda. Bayangan itu ada dua. Satu kalau misalnya pantulan cermin atau pantulan air itu pasti bayangannya itu mirip tapi tak sama ya. Artinya mirip itu ya sesuai dengan gambarnya. Tetapi dia lebih, apa namanya, kontrasnya itu diturunkan. Juga feelnya diturunkan. Nah beda dengan misalnya cahaya. Kalau cahaya itu nanti bayangannya, shadow-nya itu adalah hitam. Nah begitu. Oke ya, paham ya dengan shadow ini. Minionnya berapa? Apanya? Yowit sama hitam. Standart ini 1080 x 720. Kalau teks ya, ini adalah kreasi masing-masing ya. Oke. Batang tuh Tnya dua loh. Iya ini harusnya Tnya dua. Tapi ada juga yang Tnya satu. Iya ini. Ini. Oke. Hahaha. Oke ya. Mister coba. Buka. Photoshopnya. Kok Isa taruh di sini jadi nggak GIF lagi? Nggak gerak. Ya kan dia di ekstrak. Jadi ketika masuk ke Photoshop dia terekstrak. Jadi GIF itu kan sebetulnya ada banyak foto yang dijadikan satu, kemudian dianimasikan. Sama dengan film. Video. Video itu kan misalnya satu detik itu ada 60 frame. Ya kan. Maka di situ kan ada tulisan misalnya 60 fps atau 30 fps. Ya kan. Artinya dalam satu detik itu kalau 30 fps berarti 30 frame. Frame itu foto per detik. Gitu. Ini cara nyeleksi GIF ini putih-putih ini tanpa milih satu-satu itu nggak bisa ya? Oke bisa. Jadi ini misalnya. Apa namanya? Masukkan ya. Nah ini kan nanti ada banyak nih. Punya mister tak pindah ke sini aja. Jadi ini langsung. Kemudian nanti kalau untuk layer background awalnya ini baru di samping. ini. Oke. Ini juga boleh lihat. Ini dirotasi ya. Image. Rotasi. 90. Oke. Jadi ini landscape. Dia ada dua seperti ini. Nah. Biasanya ini kan untuk menghilangkan background itu. Kalau misalnya dia warnanya lebih. Apa namanya. Kontras. Itu semuanya tinggal pakai magic. Ini cukup. Klik kanan yang ini magic. Cuman kan ini ada putih yang disini. Ini biasanya ikut jadi background tuh. Ya kan. Iku jadi background. Jadi ini nggak bisa dipakai. Lalu kita pakai yang biasa. Quick selection tool. Oke. Pilih dulu ya. Yang mana yang mau di ini. Nah ini caranya. Mau lihat. Dilihat seperti ini. Ini beda-beda gambarnya. Tuh. Pilih mau yang mana. Botolnya juga beda. Tuh. Misalnya mister pilih yang ini deh. Ya kan. Maka yang lain mister hapus ya. Klik sini. Tombol delete saja. Tuh. Tadi mister bikin yang nomor tiga. Oke. Setelah itu kita akan. Nah ini agak. Agak kontras ya. Tuh. Jadi ini nanti selection. Toolsnya agak sulit nggak apa-apa. Coba. Cek dulu. Oke. Selesai. Nah. Ini kan satu nih. Kalau mau nambah yang sini. Kalau misalnya langsung pencet gini. Bisa. Cuma lebih bagus. Supaya nanti nggak hilang. Itu tambah shift ya. Sambil klik shift. Oke. Nah ini di zoom. Ini seluruhnya ada garis di sini. Pelan-pelan saja. pencet gini. Oke. Si. Orang ini. Bistar lah misalnya Madri Gwen terus. Itu nih. Apa. Putih putih. Kepotong gimana? Nggak apa-apa. Nah iya nanti kan lucu di gambarnya Makanya pakai yang ini aja Aku mau download Itu belum Belum tak download Sekarang ada yang baru loh Yang 2021 Tapi dia harus berbayar Kalau mau full version Keren dia ada Fiturnya Itu Salah satu yang paling keren itu Untuk edit Apa namanya Linscape Seperti misalnya pemandangan Langitnya itu bisa diubah Kemudian Kalau untuk portrait itu Misalnya gambar orang Itu orangnya bisa dirubah Misalnya Mr. Tadinya melenggini Bisa dimelenggin lagi Itu lebih Banyak fiturnya Oke Oke nah ini kita Kalau sudah selection ya Ctrl Shift E ya Kemudian kita hapus Backgroundnya Jadi yang awannya tadi Gak apa-apa ya Kepotong Kalau misalnya Mr. Kan aman Oke klik Ngelangin selectionnya Jangan lupa Ctrl D Jadi kita pindah ke sini Oke Nah ini dia Itu like Minda Ditrap Ditahan Kemudian tarik Masukkan ke sini Nah Itu Masukkan ke sini Nah Sama Yang ini Belakang ini Background ini Buka saja ya Ini open Kemudian kita Ganti warnanya Warna belakangnya Kita ubah Menjadi Pakai Solid ya Terserah Anak-anak mau Pakai warna Apapun juga Oke Misalnya ini agak gelap ya Birunya Lebih gelap Oke Oh Nggak mau dipindah ya Mau dong Bisa Kita langsung Bikin Bayangannya saja Seperti ini Kecilkan dulu Ini kenapa Pak Selection toolnya Tiba-tiba susah Banget gitu ya Iya Bisa 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 selamat menikmati bentar ini Mr. mau agak kasih di bawah ini ya ini seperti meja bukan meja ya itu seperti landscape-nya caranya pakai yang ini rectangle tools arahkan seperti ini klik lepas nanti Mr. ini taruh di bawah warnanya Mr. pakai klik sini gradients seperti ini gradients jadi dia seperti ada ada pembatasnya itu tadi itu tadi memang terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 Oke, seperti ini. Cukup. Biar enggak ada garisnya gimana? Itu nanti udah lepas. Enggak ada garisnya di klik sini. Tetap ada. Tetap ada. Nah, coba yang perhatikan ini. Harusnya ada ini ya. Nah, ini satu. Ini habiskan. Nol. Sampai nol. Tidak ada. 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 Terima kasih. 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 Halo Malik. Halo Malik. Setengah jam lagi Malik. Contoh sesuai. Terima kasih. 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 scale. Terima kasih. Verses. Tadaอก. Cukup. Hilang kan? Ini yang pertama. Yang langkah kedua. Sekali lagi kita pakai curve. Sekarang kita turunkan. Kemudian gelas. Oke. Setelah itu. Kita masuk ke sini. Kemudian Ctrl-I. Setelah itu. Recharge. Klik dua kali. Recharge-nya kita turun lagi. Matikan dulu. Ctrl-D. Kemudian. Seperti ini. Selesai. Jadi, di tengah dia lebih kontras dibandingkan dengan kanan kiri. Seperti itu. Selesai. Mudah dan simple. Semua dua. Kenapa? Apa itu nih? Ya, dia dua. Karena yang pertama, fungsinya adalah untuk mencerahkan produknya. Yang kedua adalah untuk menggelapkan sisi sampingnya. Begitu. Yang pertama tadi diapain? Oke. Kita ulangi ya. Nah, mister ulangi. Nah, hapus saja. Oke. Jadi, yang pertama, kita masuk ke menu sini. Fill-nya. Ke curve. Oke. Kemudian. Kita naikkan sedikit. Sedikit saja. Supaya dia sedikit seperti ada cahaya masuk. Lebih terang dibandingkan yang awal. Setelah itu, ctrl-I. Jadi, ini kan putih nih. Nah, kita ctrl-I. Jadi, dia gelap. Oke. Kemudian, baru kita masuk pakai ini, rectangles-nya. Yang eclips. Kita drag saja. Seperti ini. Lepas. Kemudian, langsung ctrl-I lagi. Supaya dia masuk. Nah, dia masuk ke sini. Setelah itu, seleksinya kita hapus pakai ctrl-D. Baru kita klik dua kali. Nah, di features-nya kita turun, naikkan. Sehingga kelihatan tuh. Ngeblur di samping kanan-kiri. Dan hasilnya di tengah. Lebih cerah di sini ya. Nah, kita ulangi lagi. Langsung ke sini. Curve-nya. Sekarang kita turunkan ya. Kita mau cari sisi gelapnya. Misalnya, Mr. pakai yang sekarang agak gelap ya. Sampai hitam. Masuk saja ke sini. Seperti ini. Langsung ctrl-I lagi. Sehingga dia gelapnya di tengah. Oke. Tantau D. Kita klik dua kali. Features-nya kita naikkan. Seperti ini. Kita lepas. Sudah, finish. Jadi, di kanan-kiri dia gelap. Tapi di tengah dia lebih cerah-cerah. Seperti mendapat cahaya. Nah, itu namanya adalah V-Nude. Oke. Nah, mudah kan? Malik, gimana? Malik. Mister ulangi lagi. Sek, jangan dulu. Oke. 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 Malik, bagaimana? Malik? Bisa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu dicoba ya. Damian ini kemana ini? Di bawah, di menu sini, nah ini, klik, nah ini ada curve. Di bawah, di bawah yang mana? Di bawah sini, nah ini ada field, great new field, or adjustment layer di bawah sini. Di bawah kanan, kanan paling bawah yang paling tengah. Terus dinaiknya apa diturunnya? Ini ya, pertama ini, ulangi ya, Pertama kita pilih sini curve. Nah, yang pertama kita naikkan dulu ya, supaya dia lebih cerah. Tapi jangan tinggi-tinggi ya, kalau tinggi-tinggi gini ya jadi putih semua. Lalu exposure namanya. Sedikit saja. Seperti seolah-olah dia dapat cahaya ya. Kemudian, kita close. Nah, jangan lupa Ctrl-I ya, supaya ini jadi hitam. Ctrl-I. Jangan lupa. Setelah. Ya, memang. Ini mengembalikan, apa namanya, seperti tadi. Tapi, kita akan buka ya, buka yang tadi sudah kita kontras itu, kita buka pakai rectangle tool sini. Kemudian, kita seleksi sesuai dengan gambarnya. Nah, kemudian kita Ctrl-I lagi. Sehingga dia kebuka, yang tadi kita sudah kontrasin itu, kebuka tool. Kelihatan bedanya? Ini yang tadi, awal, yang belum di curve, ini sudah. Tuh, beda kan? Hanya ini kan masih ada selection yang, apa namanya, garis tepinya ini. Ini Ctrl-D ya, seleksinya. Nah, ini masih ada garis tepinya kan. Nah, untuk menghilangkan ini, ini klik dua kali, bisa. Nah, terus cari features. Ini, naikkan. Nah, dia akan nge-blur. Oke. Nah, cari saja posisi yang pas. yang sesuai. Nah, kalau kita klik, nah, dia sudah hilang garis tepinya. Tapi, kecerahannya dia sudah dapat. Oke. Kalau sudah. Bentar. 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 Jangan yang sampingnya. Kalau itu, pencet sampingnya. Jadi, pencetnya yang sini. gambar ini. Nah, gambar ini ya. Bukan yang ini ya. Tapi yang ini ya. Kotaknya ini. Ya, benar-benar. Tadi, kalau seleksinya pakai yang. Ya. Terus. Nah, kemudian. Di seleksi langsung kontrol I, kan? Sudah. Ya. Setelah itu, seleksinya hapus pakai kontrol D. Di hapus dulu, kan? Oke. Baru ini klik dua kali. Klik-klik. Losing. 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 Losing itu nih. Tetap. Sama. Coba diulangi lagi. Yuk kita ulangi ya. Pencet curve. Naikkan sedikit. Itu udah tak coba kok. Tinggal hitungnya tadi. Nah. Rectangle-nya. Langsung kontrol I. Oke. Setelah itu nih hapus. Nah, ini klik dua kali. Kalau yang di klik sini beda. Tuh. Ini nanti munculnya ini. Tapi kalau misalnya mau pencet ini juga nggak apa-apa. Jadi. Ini pencet ya. Dua kali nih. Nah. Masuknya yang sini. Atau nggak ada nih. Harusnya di sini nih. Cuma nggak mau dia. Kan sama ini features. Mungkin di tempatnya. Situ. Yang tadi ya. Punya mister di sini. Klik dua kali. Blending option nggak? Nggak. Cari ini features. Mungkin di sini ada. Kalau punya misternya di sini nggak ada. Ya. Di sini. Terkunci. Curvenya ini. Kan harusnya ini. Ya. Di max ini. Nah. Cuma ini kan terkunci. Oh. Sorry. Nah. Ini bisa nih. Klik di sini. Bisa. Di sini. Klik saja. Dua kali. Kemudian masuk ke curve. Kemudian ini. Klik sininya. Layernya. Nah. Di sini akan muncul featuresnya. Bisa turunin. Oke. Sama. Nah. Ini adalah untuk tengahnya. Sekarang sampingnya. Lihat. Ini loh. Nggak ada. Atasnya nggak ada. Ya. Oh ya. Option berarti. Option. Oke. Coba di close dulu. Itu yang tadi sudah klik dua kali munculnya itu ya. Coba ulang lagi. Klik dua kali. Itu sampingnya. Kan ini tuh. Yang itu. Klik dua kali. Dua kali. Jajinya nih. Oh ya. Opacity-nya. Naikkan coba. Berapa. Berapa? Sampai 90 bisa nggak? Nggak. 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 Dia opacity ya. Kontrasnya sih. Nggak. Harusnya di option tadi. Di option. Nggak. 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 Jalin ada jalin. Apa. Ada. Saya benar. Nggak. Nggak lagi. Masuk lewat HP. Oke. Masuk semua tuh. Semua di breakout. Oke. ini harus pakai tulisan nih. Bisa kasih tulisan. Boleh. Nggak. Nggak apa-apa. Coba. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Dicari dulu coba. Davina ya nanti. Nah. Ini sekarang kita yang keluar ya. Langsung curve lagi. Kita gelapkan sekarang. Setelah agak gelap sedikit. Oke. Kemudian. Jangan lupa control I. Langsung ke dua. Yang kedua. Yang kedua tadi gimana? Oke. Jadi yang kedua. Ini. Masuk ke. Curvenya. Turunkan. Supaya dia gelap. Oke. Setelah itu. Langsung masuk ke sini. Rectangle-nya. Track saja yang mana yang mau di. Ini enggak di control I. Enggak. Jangan. Setelah di track ini baru control I. Nah. Baru muncul. Invert. Lalu control D. Nah. Selesai. Maka ketika di. Surve. Nah. Di sini muncul. Nah. Kok malah tambah jelek. Nah. Seperti ini. Kelihatan ya. Jadi seolah-olah dia ada di atas panggung yang terkena sinar. Senter ya, sorot lampu sorot. Demian, gimana? Ada? Masih ada? Oke. Oh, malik ya, kodamnya. Oke, terus. Terus gimana, Senter? Ya, itu gelapin dikit lho. Curvenya itu kurang gelap. Oke, ini, itu kan, ininya apa namanya, sisinya itu kan masih kelihatan sekali itu. Klik dua kali harusnya. Ya, bagus. Pertanyaan gak sih? Ya. Ya, tadi gak dimasukkan aplikasi. Segini aja ya? Ya, oke. Udah, saya lho ini. Udah, saya. Jangan mentok-mentok. Ternyap iya yang gak ada lho. Coba, Daphina, munculin lagi tuh. Munculin lagi, Daphina. Setelah itu cuma kurang blur-nya aja sih punya Daphina. Nah, itu harusnya klik dua kali. Oh, coba yang sampingnya tadi. Bukan yang situ. Nah, situ klik. Oke, kemudian. Option lagi coba, option lagi. Apa-apa? Option, option. Yang mana itu? Gak lihat. Coba yang fine, dark, and light color. Coba. Klik. Gak ada yang lainnya, menunya. Kemudian, tadi yang shadow itu. Coba. Sorry, sorry. Ulangi lagi. Nah, yang shadow itu diklik. Warna shadow-nya. Nah, klik. Kemudian pilih agak kontras. Kontras itu apa? Seperti putih. Lebih putih. Oh, dia di luarnya. No, no. Gimana ya itu ya? Harusnya sih sudah benar, cuman kurang, apa namanya, menu blur-nya aja bisa nggak bisa cek langsung ya. Agak repot ya. Mungkin nggak apa-apa seperti itu dulu. Ya, Pina. Yang penting langkahnya sudah benar ya. Hanya di menu tools-nya saja, itu masih belum ketemu di mana alamatnya. Oke, punya Malik. Good. Yuk, tambahin text, Malik. Boleh. Punya Davina nggak apa-apa seperti itu dulu ya, Davina ya. Yang penting langkahnya sudah benar. Oke, kalau sudah boleh disimpan. Oke. Oke, silahkan close. Sudah tunggu punya Mali. Terima kasih efek airnya, Mali. Satu menit lagi, kita selesaikan kelas kita. Dan kalian boleh kelas selanjutnya bersama Mr. Firman ya. Ada di Google Drive yang awal itu. Oh, gambar airnya. Ya. Seperti ini. Pakai aja dua, yang ini sama ini atau yang mana. Ini contoh punya Mr. Terima kasih telah menonton. Oke, gitu ya, anak-anak. Nanti hasilnya boleh di WA ke Mr. Dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, Malik, Davina, Jolin. Mr. pamit ya. Ya. Oke, thank you. Thank you.